selamat menikmati kalau kita punya ayam petelur bisa gak itu dibuat sebagai ayam indukan yang ketiga bisa gak sih telur-telur yang ada di pasaran yang ada di warung kita tetaskan yang keempat bisa gak kalau kita punya ayam jantan sendiri dan ayam petelur sendiri kemudian kita kawinkan menghasilkan DOC yang kelima pertanyaan utama terus bagaimana caranya agar kita bisa menghasilkan DOC ayam petelur sendiri yang berkualitas yang memiliki standar yang bisa kita jual bebas untuk lebih jelasnya kita ikuti lanjutannya pertanyaan pertama bisa gak sih kita buat DOC petelur sendiri? jawabannya tentu saja bisa asalkan kita punya parent stock parent stock adalah jenis ayam yang dipelihara untuk menghasilkan final stock sedangkan final stock adalah ayam yang dipelihara khusus dengan tujuan untuk menghasilkan telur melalui berbagai persilangan dan seleksi dalam manajemen breeding ada tiga unsur yang harus kita ketahui yang pertama adalah grandparent stock yang kedua adalah parent stock dan yang ketiga adalah final stock dan ayam-ayam yang dijual di pasaran rata-rata adalah ayam final stock ayam final stock diperoleh dari keturunan ayam parent stock dan merupakan hasil dari seleksi yang dilakukan secara terus menerus sehingga diperoleh hasil akhir yang produktif dan DOC-DOC yang dijual bebas di pasaran adalah strain dari ayam final stock grandparent stock ketika dikawinkan akan menghasilkan parent stock dan parent stock kalau dikawinkan akan menghasilkan final stock cukup sampai level ini kaida utama yang harus anda pahami sebagai peternak walaupun hanya peternak rumahan ataupun hanya sebagai penghobi DOC level final stock inilah yang dijual dan kita beli untuk dibesarkan menjadi ayam petelur komersil lalu hasil-hasil telurnya kita jual atau kita konsumsi sendiri walaupun tanpa ayam pejantan tetap saja ayam-ayam petelur ini bertelur selama nutrisi pakannya terpenuhi kenapa ayam parent stock yang jantan harus berwarna putih dan yang bertina harus berwarna coklat itu tidak lain adalah memudahkan manajemen seleksi anak ayam seleksi DOC ketika menetas pokoknya DOC yang berwarna putih berarti jantan DOC yang berwarna coklat berarti bertina pertanyaan kedua bisa enggak ayam petelur yang kita miliki kita jadikan indukan untuk menghasilkan DOC? jawabannya bisa dalam kurung ada tapinya karena kita tahu ayam petelur ini tidak bisa dikembangkan lagi karena sesuai levelnya yaitu final stock ayam final stock masih bisa memiliki keturunan final stock juga apabila dikawinkan dengan ayam dari strain grandparent stock tapi hasilnya jangan harap persis 100% seperti induknya setidaknya 50% saja karena kita tidak punya grandparent stock dari jenis petelur juga maka muncul ide mengganti dengan ayam pejantannya dari ras ayam bangkok karena ayam bangkok ini masih kategori grandparent stock dari galur murni lalu hasil dari kawin silangnya tersebut DOC anak ayamnya kita sebut sebagai ayam joper atau ayam kampung super setidaknya masih ada peluang menghasilkan DOC joper dengan metode insemni buatan kawin suntik atau Anda pun bisa mengawinkannya dengan metode alami bagi Anda yang ingin beterna ayam joper untuk skala yang paling sederhana sekali dengan rasio 1 ayam jantan bangkok dengan 5 atau 6 ayam betina petelur telur-telur tersebut harus Anda tetaskan dengan mesin penetas karena ayam-ayam petelur ini tidak bisa mengeram secara alami dan jadilah itu ayam joper pertanyaan ketiga bisa enggak telur-telur di pasar kita tetaskan jadi DOC jawabannya jelas tidak bisa karena telur-telur yang di pasar tersebut invertil yaitu dihasilkan tanpa proses perkawinan kita harus pahami bahwa ayam-ayam betina tanpa harus kawin dengan pejantan tetap akan bertelur dan Anda lihat terkadang disudut karena ini kandang umbaran ya yang sengaja kita enggak pakai sarang untuk tempat bertelur mereka bertelur seadanya tempat ya biasanya memilih tempat di pojok ayam kampung pun sama tanpa kawin dengan jantan pun tetap akan bertelur hanya saja telurnya tidak fertil tidak terbuai sehingga telur-telur ini pun tidak akan bisa menetas pertanyaan keempat kalau kita punya ayam pejantan putih lalu kita kawinkan dengan ayam petelur apakah bisa menghasilkan DOC? jawabannya bisa tapi DOC yang dihasilkan kualitasnya akan jelek kenapa demikian? karena kita tahu ayam pejantan yang ada di pasaran dan dijual bebas adalah ayam-ayam yang levelnya sama yaitu strain final stock jadi ketika ayam jantan strain final stock dikawinkan dengan ayam betina final stock juga maka hasilnya tentu saja lebih buruk dari final stock itu sendiri lebih buruk dari induknya karena secara rumus ayam final stock sudah tidak dapat dikawinkan lagi karena produksi telur yang dihasilkan atau dagingnya akan menurun jauh dan tidak lagi akan menguntungkan tetapi justru akan merugikan saya pun dulu penasaran hingga saya coba kawinkan ayam-ayam tersebut sehingga menghasilkan telur-telur yang vertil artinya telur-telur tersebut terbuai kemudian sebagian telur-telurnya ditetaskan sebagian telur ada yang dititipkan melalui indukan ayam bangkok ada juga yang dititipkan ke ayam petelur yang masih memiliki sifat mengeram karena terkadang masih ada ayam final stock yang kita beli dari DOC polos DOC eceran yang masih memiliki sifat mengeram dan ketika telur-telur dari indukan final stock ini menetas maka ayam-ayamnya pun tampilannya mirip induknya ada DOC yang coklat seperti indukan betina ada juga DOC yang putih mirip indukan jantan secara sekilas memang anak-anak ayam ini tampilannya terlihat sehat tapi kalau diamati lebih lanjut anak-anak ayam dari keturunan indukan final stock fisiknya lebih lemah dan DOC-DOC ini tidak tumbuh dengan lincah seperti DOC-DOC lainnya untuk pertumbuhan memang masih terlihat normal hanya saja anak-anak ayam ini rentan sekali terserang penyakit kemudian mati jadi hasil dari indukan strain final stock plus final stock jelas-jelas memang menghasilkan kualitas keturunan yang buruk kalau anda penasaran maka silakan anda coba sendiri ayam final stock ini kalau kita kawinkan maka akan menghasilkan DOC yang tidak berkualitas secara telur tidak berkualitas secara kesehatan ayam juga secara fisik dan pertumbuhan ayam tidak berkualitas kemudian secara daging pun tidak akan berkualitas jadi kita harus tahu ayam final stock ini hanya untuk menghasilkan telur tidak untuk menghasilkan DOC lagi terima kasih pertanyaan kelima bagaimana cara memproduksi DOC petelur sendiri tentunya DOC petelur yang sesuai standar diakui berkualitas dan bisa dipasarkan jawabnya seperti yang sudah diulas di awal bahwa syarat pertama agar bisa memproduksi DOC petelur sendiri yang bisa kita jual secara komersil syaratnya kita harus memiliki ayam indukan parent stock agar bisa menghasilkan DOC-DOC final stock kita tinggal mencari info dimana mendapatkan indukan parent stock tentu saja hal tersebut mudah sekali kita tinggal menentukan strain DOC petelur apa yang ingin kita jual apakah ayam petelur dari jenis Isabron jenis Lohman Highline Highsec atau jenis lainnya sebagai contoh kalau kita ingin DOC jenis Isabron maka kita tinggal membeli indukan ayam parent stock Isabron selanjutnya kita tinggal buka situs resminya perusahaan Isabron kita bisa buka negara tempat marketingnya berada kita pilih Asia lalu kita bisa pilih wilayah Indonesia nah disini bisa anda lihat nama marketingnya berikut nomor kontaknya semuanya secara garis besar tersedia info yang cukup lengkap begitu juga misalkan kita membeli DOC ayam petelur Lohman maka kita tinggal buka situsnya Lohman lalu kita cari penjualan ayam parent stock jangan khawatir perusahaan-perusahaan besar di Indonesia juga mendapatkannya dari mereka juga baik Isabron Lohman atau jenis lainnya jadi posisi kita disini bertindak sebagai importer anda bisa melalui pihak ketiga yaitu pihak perusahaan jasa impor untuk mendatangkan ayam-ayam parent stock ini mereka yang akan menguruskan izin-izinnya buat anda anda tinggal menjemput ayam-ayam parent stock tersebut demikian video intermesu saja dari chicken ku kali ini terima kasih telah mengikuti video-video dari channel chicken ku kita jumpa lagi di next video dan salam sukses selalu buat kita semua terima kasih semoga info ini bermanfaat buat anda terima kasih telah mengikuti video-video dari chicken ku kita jumpa lagi di next video salam sukses selalu buat kita semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati